Welcome to Gibeon Church, disini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat dimana kita disempurnakan dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki minggu ke 17 dari katekismus reformasi. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita akan membacakan jawabannya. Apakah penyembahan berhala itu? Penyembahan berhala adalah mempercayai hal-hal yang diciptakannya, melebihi sang pencipta untuk mendapatkan penghargaan dan kebahagiaan, keberhargaan dan keamanan. Sama-sama kita baca dari Roma 1 ayat 21 dan 25. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Saat kita bilang penyembahan berhala, mungkin kebanyakan dari kita mikirnya itu berupa objek seperti patung, seperti pohon. Dan gesture saat kita menyembah berhala tersebut adalah kebanyakan berlutut sambil menyembah. Tapi kalau kita sadari semakin kemari, ternyata berhala itu banyak banget bentuknya. Bisa mimpi kita, bisa juga orang yang kita sayangi, bisa juga mungkin uang kita. Apabila kita mencintai sesuatu atau seseorang melebihi Tuhan Yesus Kristus, itulah penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah memperlakukan sesuatu yang lain sebagai hal yang lebih penting dari Yesus Kristus. Dalam menemukan arti hidup, kebahagiaan, rasa aman, pengharapan, maupun harga diri kita. Berhala itu mencari sesuatu untuk memuaskan hati kita. Mencari sesuatu yang memikat hati kita. Yang kadang hanya memberikan kepuasan, walau kepuasan yang kita dapatkan itu bersifat sementara. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa semuanya itu fana dan sia-sia. Saat tadi kita bilang memuaskan hati kita, memenuhi semua ingkinan kita, memikat hati kita. Kita harus menyadari bahwa fokusnya adalah kita. Belakangan mungkin kita sering banget dengar gitu kan, self-love, self-reward. Tapi hal ini juga merupakan penyembahan berhala karena yang kita fokuskan adalah self kita dan bukan Tuhan. Mungkin sebagai anak Tuhan akhirnya kita punya dalih kan. Kita ini anak Tuhan, Tuhan tuh harusnya mengerti apa yang aku mau. Tuhan tuh harusnya memberi apa yang aku mau. Tuhan harusnya gini, Tuhan harusnya gitu, Tuhan harusnya harusnya harusnya. Dan kita gak melihat ke Tuhan. Kita gak mempercaya Tuhan, tapi kita fokus kepada kita. Kita dan apa yang kita mau. John Calvin tuh mengatakan bahwa hati manusia itu adalah pabrik daripada berhala. Kita harus menyadari bahwa hati kita tuh tidak akan pernah puas dengan berhala-berhala yang sifatnya fana dan sementara. Dan kadang kita sering banget mencurahkan banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran kepada hal yang sifatnya sementara dan fana tersebut. Pada akhirnya kalau kita gak mendapatkan yang kita inginkan, kita kecewa. Kita tersakiti. Dan tidak sedikit dari kita menyalahkan Tuhan. Bertanya kenapa Tuhan, engkau mengizinkan ini terjadi dalam kehidupanku. Itu sebabnya sangatlah penting bagi kita untuk setiap saat selalu mengkalibrasi ulang hati kita. Menanyakan dan menyelidiki apakah kita hanya mempercaya saja Allah atau tidak. Pada saat kita mengalami kesulitan atau membutuhkan sesuatu, apakah hati kita ini terus mempercaya Tuhan dan semua rencananya dalam hidup kita? Atau kita hanya mengharapkan terobosan dan bergantung pada hal-hal yang kita harapkan yang mungkin bisa memberikan kita keamanan yang fana dan sementara. Biarlah hari ini menjadi pengingat buat kita semua untuk selalu melihat kepada Tuhan sebagai Bapak yang baik yang telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita dan kita tidak menaruh pengharapan kepada pemberiannya. Sama-sama saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Saya ingin memberikan waktu sejenak untuk kita semua bisa merenungkan mengakui bahwa hati kita ini masih banyak menyimpan berhala dan minta kemampuan dari Tuhan untuk kita selalu bisa melihat kepada Dia saja dalam setiap situasi dan kondisi dalam hidup kita dan kita mempercayai bahwa Dia adalah Bapak yang sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan saat ini kami datang kepadamu memohon ampun Tuhan. Mungkin selama ini kami masih menaruh pengharapan kami kepada pemberian yang kau beri dalam kehidupan kami. Mungkin fokus kami hanya kepada diri kami dan bukan kepada Engkau, Tuhan. Bantu kami, Tuhan untuk kami bisa menyadari bahwa Engkau sendirilah yang cukup dalam kehidupan kami dan biarlah Engkau menjadi satu-satunya sumber dari segala yang kami perlukan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.